Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi dengan saya dalam kajian antropologi politik kali ini kita akan bahas dan diskusikan bab 9 mengenai masyarakat melawan negara kolektivitas sosial sebagai kekuatan politik ada banyak sekali sebenarnya dalam kaitan dengan sosial movement tetapi saya pilihkan tiga saja dan itu bisa dianggap sebagai mewakili tipe-tipe sejenis kursus yang ada saya akan sampaikan yang pertama teori kurs tentang relatif tentang kecewaan relatif yang kedua hukum kesatuan mental mengenai kerumunan dari lipongs yang ketiga adalah senjata bentuk-bentuk keseharian senjata kaum lemah Hai oleh Scott baik yang pertama dulu teori kekecewaan relatif digagas oleh teh rohbet bur ini berangkat dari basis pemimpiran bahwa kekerasan politik itu dan akhirnya revolusi sosial merupakan bentuk ekspresi kecewaan all collective text which is a political community against the political regime its actors or its seluruh serangan perlawanan kolektif di dalam komunitas politik dalam melawan rezim itu adalah faktornya maupun terhadap kebijakannya hai 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 nah Hai kurs membagi beberapa bentuk kekerasan politik Hai yang pertama kacauan politik terlebih dahulu rasaran dari kemudian dan akhirnya menjadi kekerasan politik Hai yang kedua adalah konspirasi politik perang internal nah kekacauan politik itu relatif spontan kekerasan politik yang tidak terorganisasi dengan partisipasi rakyat yang tinggi termasuk di dalam kekacauan politik di dalam kekacauan politik ini adalah serangan kekerasan politik rakyat political clashes maupun pemberontakan lokal itu adalah political turmoil yang kedua konspirasi politik politik itu adalah kekerasan politik yang sangat terorganisasi dalam mana partisipasinya memang terbatas termasuk di dalamnya adalah pembunuhan politik yang terorganisasi terorisme dalam skala kecil perang grill ya dalam skala kecil kudeta maupun pemberontakan itu adalah bagian dari konspirasi perang internal kekerasan politik yang terorganisasi partisipasi yang meluas karena perang ya lalu itu telah dirancang sebelumnya untuk mengulingkan rezim atau mengubarkan negara jauh banget ya dan disertai kekerasan yang luas termasuk terorisme skala besar dan perang grill ya civil war perang saudara dan bahkan adalah revolusi itu sendiri ini adalah tiga bentuk kekerasan politik menprotek rakyat robert kurs Hai namang apa orang memberontak why men rebel kurs menjelaskan dalam bukunya bahwa itu karena adanya kekecewaan adanya kekecewaan sekelompok orang terhadap keadaan yang di alaminya. Akibatnya adalah perasaan individu. Akibat perasaan individu yang merasa diperlakukan tidak adil. Itu adalah kekecewaan. Ya, semuanya karena akibat kekecewaan. Kenapa mereka kecewa? Karena diperlakukan tidak adil. Jadi, setiap perlawanan itu bermula dari pikiran manusia yang merasa terancam oleh keadaan. Lalu membangkitkan kesadaran untuk membandingkan akhirnya antara ekspektasi dan keadaan untuk mewujudkan keinginan. Itu adanya ekspektasi, adanya keinginan, harapan yang besar. Sedangkan keadaan itu tidak berusip untuk mewujudkan adanya keinginan tersebut. Nah, munculnya kekecewaan relatif adalah akibat terdapatnya jurang antara harapan dan kemampuan untuk mewujudkan harapan tersebut. Terdapatnya jurang diskrepansi antara apa? Antara ekspektasi dan keadaan atau kemampuan untuk mewujudkan kapasitas harapan tersebut. Nah, jurang antara jurang yang menganga itulah yang disebut kekecewaan relatif. Artinya, makin besar harapan seseorang terhadap suatu keadaan akan berbanding lurus dengan potensi kekecewaan yang mungkin timbul. makin besar harapan, potensi kekecewaannya juga makin besar. Anda mengharapkan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sementara dia tidak mampu untuk melakukan sesuatu, maka itu akan jadi masalah. Begitu ya. Anda mengharapkan keadaan berubah, lalu berharap seseorang yang Anda pilih supaya mampu mewujudkan sebagaimana yang Anda bayangkan, pikirkan, harapan. Sementara kemampuannya itu dimaksud gitu-gitu, maka Anda terbit kekecewaan. Makanya besarnya harapan berbanding lurus dengan besarnya kekecewaan. Maka supaya Anda tidak kecewa, maka jangan berharap. Karena dengan tidak berharap, maka Anda sangat tidak mungkin tidak akan kecewa. Anda harapkan perbaikan ekonomi, karena kampanye pada masanya begitu berpusah-pusah meyakinkan rumprus begitu ya. Ya, ya gitu akhirnya jadi kecewa. Maka Anda tidak perlu kalau mau ikuti saran saya, jangan Anda berharap dan karena itulah Anda tidak akan bakal kecewa. Nah ini postulasi perlawanan dari kurs, suatu perlawanan terbuka dengan rangkaian tidak akan agresi terhadap objek atau sasaran yang dilakukan dari seseorang atau sekelomporan jika dia akan melawan orang itu jika kondisi-kondisi progressive deprivation telah terpenuhi. Kondisi-kondisi deprivation telah terpenuhi. Kondisi-kondisi deprivation adalah kondisi kekecewaan terpenuhi atau apabila kondisi kekecewaan mengalami masa sempurna. yakni bila kurva nilai ekspektasi dan kurva nilai kapabilitas semakin menjauh. Ya progressive deprivation itu adalah kurva nilai ekspektasi ini dan kurva nilai kapabilitas menjauh. ini seharusnya disini ya ini karena karena anda berharap ya anda berharap lurus begini lurus anda memancangkan harapan lalu pada pada titik tertentu anda bertemu dan merasa puas tapi kok lama-lama hal-hal yang kecil dia bisa penuhi tapi berikutnya kok makin menjauh saja nah inilah yang disebut sebagai margin kekecewaan besarnya kekecewaan ya besarnya kekecewaan akan berbanding lurus dengan besarnya kemungkinan besarnya harapan akan berbanding lurus dengan kemungkinan besarnya kesewaan kalau dalam hal ini besarnya yang segini tinggal anda hitung secara konversikan secara angka nah radikalisasi perlawanan seseorang atau sekelompok orang dalam gerakan masa makin kuat apabila makin lebarnya curang antara nilai ekspektasi dan nilai kapabilitas nah ini makin jauh makin kecewa makin kurva value kapabilitas ini makin menjauh ya makin menjauh ini bisa juga misalnya ya ini misalnya ini kemudian malah begini ya itu akan makin kecewa makin tidak nyambung dengan apa yang diharapkan gitu jadi ini ini besarnya kecewa besarnya harapan besarnya harapan makin besar nilai harapan berbanding terbalik dengan besarnya nilai kapabilitas karena besarnya harapan berbanding dengan besarnya kecewa teori robekul yang sangat saya senang untuk membahasnya kalau Anda berharap bahwa Anda berpacaran dan kepada orang yang Anda harapkan lalu Anda harapkan juga akan dijadikan pasangan hidup karena setiap hari Anda melihat misalnya cowok atau cewek itu fashionable gitu tampak pakai mobil dan punya semua branding yang di dalam tubuhnya lalu Anda tertarik dan menikah setiap hari dia mobilnya berganti-ganti paling biasa paciro suatu waktu Alphard rupanya setelah nikah bahwa dia kakaknya jadi punya penggel mobil ganti-ganti karena pinjem kakaknya lalu Anda kecewa sekali dengan kenyataan itu dan itulah besarnya harapan karena Anda berharap rupanya tidak ada pikiran tapi kalau contoh saya tadi sebenarnya juga tertipu ya yaitulah satu dimensi di dalam teori relativ deprivation dari yang kedua saudara hukum kekentalan hukum kesatuan mental kerumunan ini sangat terervannya apalagi pandemi ini yang jadi hantu adalah kerumunan teori ini dikegas oleh Lipong yang kemudian menempatkan namanya dalam penganjur teori-teori keragakan sosial perspektif pasif tahun 1890 Lipong mengembangkan konsep mengenai ketika sebuah kerumunan berada di satu titik ia bukanlah lagi yang berdiri sendiri melainkan sebuah entitas antropologis dengan karakter yang dibukan oleh ketidaksadaran rasial kerumunan saudara kalau sendirian akan kelihatan siapa diri Anda tapi begitu Anda nimbrung di dalam demonstrasi Anda akan tenggelam oleh kesadaran kolektif bahkan kemudian merupa menyerupa dalam ketidaksadaran rasial kerumunan tadi Anda hilang secara psikologis karena psikologi Anda melebur dalam psikologi masa nah lipong mendalilkan ketika sekelompok orang berkumpul dan membentuk kerumunan terdapat pengaruh magnetik dari kerumunan apa itu ya mampu menarik jiwa Anda yang mentransmisikan perilaku tiap individu hingga diatur oleh pikiran kolektif pikiran kelompok pikiran Anda hilang melebur dalam pikiran kelompok psikologi Anda hilang melebur dalam psikologi kerumunan atau masa tadi pokok pemikiran lipong ini menempatkan kerumunan sebagai satu kesatuan dan meluruhkan pendapat nilai dan keyakinan tiap individu untuk melukurnya dalam kerumunan Anda pendapat Anda nilai-nilai yang kebaikan yang Anda bawa keyakinan Anda hilang saya mau kasih contoh ketika saya melakukan penelitian di Kondo Aren Tangerang Selatan seseorang begal motor gagal melakukan faksinya lalu pelaku lari dikejar-kejar lalu masa kemudian makin lama makin besar akhirnya mengajar dari mengajar begal yang gagal tadi itu lalu kemudian begal itu dihabisi bahkan dibakar semua orang sorak-sorai dan seterusnya padahal saudara-saudara lingkungan itu adalah lingkungan terdidik lingkungan yang punya basis nilai yang bagus artinya karena emosi terhanyut tadi maka pendapat setiap orang nilai yang dibawa nilai norma agama hukum nilai sosial itu habis kenapa karena tiap-tiap nilai opini maupun kejakinan individu tadi itu telah melebur ke dalam kerumunan terhipnoteria oleh lingkungan ketika individu bergabung dengan kerumunan karakteristik individu berkimia ke dan menjadi karakteristik kerumun sehingga tidak lagi potensi-potensi tiap individu yang baik karakter individu bersenyawa dengan karakter kerumunan yaitu teori dari Libong the new entity the psychological crowd which emerge from incorporating the assembly population not only form a new body but also collective and society entitas baru dari kerumunan psikologis itu muncul dari sekelompok orang tidak hanya membentuk tubuh baru tadi tapi bahkan justru menciptakan ketidaksadaran kolektif terhipnotes seseorang yang berada dalam kerumun adalah sebutir pasir di tengah putiran pasir lainnya yang anginnya naik sesuka hati terhamburan dan dalam kaitan dengan itu dan pada akhirnya akan menjadi soal yang penting di dalam proses putiran pasir yang terbang sesukanya tadi itu nah secara-secara saya akan lanjutkan yang ke ya lipong mendetilkan tiga proses kunci dari tiap individu sehingga dibentuk psikologi rumun ya pertama adalah anonimitas tiap individu kehilangan akal sehatnya terganti oleh kuatnya perasaan kelompok dan hilangnya tangan jawab pribadi sebagai makhluk pribadi makhluk sosial dia hilang kelompok jadi yang dominan hilangnya tangan jawab tidak ada perasaan harus bertanggung jawab ini adalah proses anonimitas yang kedua ada penularan setiap individu berubah dan berperilaku primitif tidak rasional namun emosional yang ketiga adalah keterpengaruhan tiap individu terpengaruh pada naluri dan menerima dorongan instinktual ketidaksadaran rasial dan itu itu yang terjadi nah Lipong menamakan teorinya itu sebagai hukum kesatuan mental kerumulan yang saya ulang pada sebagian diantaranya berbunyi suatu pikiran kolektif itu terbentuk tidak dirahukan lagi sementara namun menyajikan karakteristik yang sangat jelas dan hal terbentuknya dalam satu rupa tanpa ekspresi yang lebih baik saya akan menamakan mereka sebagai yang terorganisasi atau jika istilah ini dianggap lebih baik suatu masa psikologis membentuk makhluk tunggal dan tunduk pada hukum kesatuan mental massa sangat bernas apa yang disampaikan oleh Lipong ini nah saudara-saudara yang ketiga dari Scott itu memotret kehidupan petani di Sedaka Kedah Malaysia dalam kehidupan petani desa yang tengah mengalami transformasi negatif akibat revolusi hijau jadi ini adalah program Bank Dunia kepada negara-negara berkembang dan miskin untuk membuat pertanian itu lebih efisien lebih efektif tetapi memang ada problem lain yang mengubah hubungan antara petani yang kaya dan petani yang miskin petani yang kaya menjadi semakin kaya sedangkan yang miskin tetaplah miskin bahkan menjadi lebih miskin oleh karena revolusi industri ini memang di tahun-tahun 70-an negara berkembang termasuk Indonesia sebenarnya sangat digalakan adanya revolusi hijau lebih produktif tapi sebenarnya juga malah meminggirkan yang sudah miskin perubahan ini melahirkan berbagai bentuk perlawanan yaitu ini akan menjadi perlawanan kaum lemah dalam menghadapi hekomunik kaum kaya yang difasilitasi oleh negara yang kemudian terjadi dan memang sangatlah seru di dalam proses-proses itu dan Scott menunjukkan betapa petani miskin mampu membangun perlawanan terhadap hegemoni negara tadi lewat penetrasi negara di dalam proses transformasi dalam hubungan-hubungan produksi dengan mekanisasi dan modernisasi pertanian dia menyebutnya realitas itu sebagai everyday form of repression bentuk-bentuk keseharian yang repressive yang kemudian yang dijalankan oleh yang kaya dan fasilitas negara tadi ke dalam betul-betul keseharian yang melawan nah semua itu bukanlah pemberontakan memang skalanya bukan pemberontakan tetapi lebih sebagai perlawanan sehari-hari petani perbulatan yang proses namun tetap antara kawal tani dan mereka yang berusaha menghisap tenaga kerja pangan pajak sewa karena ini konsekuensi dari revolusi hijau tadi naskot mengembangkan bahwa terdapat perbedaan perspektif antara perlawanan yang sungguh-sungguh di satu pihak dengan perlawanan dengan tanda-tanda kelihatan yang bersebut insidental bahkan epifenomenal di pihak lain nah ini dibedakan ya kalau perlawanan dalam gerakan sosial itu terorganisasi sistematis kooperatif berprinsip atau tanpa pamperi memiliki akibat-akibat revolusioner dan atau mengandung gagasan atau tujuan yang meniadakan dasar dan dominasi itu sendiri sedangkan gerakan insidental epifenomenal itu adalah yang seperti ditunjukkan oleh kaum petani di sedakat tadi tidak terorganisasi tidak sistematis tapi bersifat individual bersifat untung-untungan atau pamperi nafsu kemudahan dan seterusnya tidak memiliki akibat-akibat revolusioner there is no revolutionary outcomes dan logikanya mengandung arti penyesuaian dengan sistem dominasi yang ada nah ini adalah materi yang bisa anda runut untuk anda dalami lebih jauh nah saudara-saudara saya ingatkan bahwa jika mengutip ya harus diberikan sumbernya dari materi ini karena dipikirlah memang aturan yang kaedah yang baku di masyarakat ilmiah kita terima kasih sampai jumpa salam